selamat menikmati sobat dapur Nusantara Pak Itam jadi pagi ini Pak Itam mencoba untuk masuk jadi kita mau sholat dulu ya dan ini adalah suasana sobat dapur Nusantara Pak Itam jadi ini benar-benar kondisi dari musholanya oke, sampai jumpa lagi Pak Itam mau coba sholat dulu ya jangan lupa like, komen suasana masjid jumpa lagi dengan Pak Itam bersama channel Pak Itam jadi Pak Itam lagi ada di kita mau pulang kampung dan Alhamdulillah semuanya sudah ya seperti biasa ya seperti itulah oke, nanti jumpa lagi di atas check-in menuju Pontianak nah ini saya sebetulah adik proses perjalanan oke, buat sobat Pak Itam yang sudah mendukung channel ini mohon ya jadi pagi ini Pak Itam naik maskapai yang benar-benar dia itu meng-schedule nih, kita lihat ini adalah prosesnya nah ini kita masuk ke dalam laporan domestik kembali lagi di channel dapurus antara Pak Itam kali ini Pak Itam ada di bandara nah ini bentar lagi kita ada keberangkatan jadi Pak Itam sama adik Pak Itam putih armi nah sobat kan bisa klik channelnya atau instagramnya itu adalah kalau mungkin ini sobat Pak Itam gak di pilihan karena itu benar-benar webcam-nya di Indonesia nah jadi perjalanan kali ini Pak Itam mencoba untuk menginformasikan bahwa kondisi di bandara ini benar-benar kalau posisi penerbangan pagi saat ini rame banget oke, ayo oke sobat Itam Pak Itam mau informasikan ternyata kalau kita disini tadi Pak Itam sih sudah check-in di kontra sebelumnya karena disana itu Pak Itam pakai bagasi ya deh Pak Itam jadi Pak Itam mau informasikan ke teman-teman jadi kita disini bisa check-in dengan alatnya jadi kalau misalnya sebuah Pak Itam yang tidak pakai bagasi bisa langsung disini nah sobat Itam bisa ngeliat karena di terminal 2 ini ada mas kapal RS ya masri hijaya batik air dan that so buat Sobat Itam yang tanpa bagasi wajib banget dan bisa bisa check-in mandiri jadi kita tinggal dengan paspornya boardingnya so oke sobat Itam cukup simple sobat Itam oke kita langsung ke berangkat ini adalah proses suasana di sekitar bandara ya ini proses check-in jadi kita mau coba langsung ke atas karena mas kapai penerbangan Sriwijaya Air sebentar lagi kita udah mulai berangkat oke sobat Itam ini adalah kondisinya bener-bener rame jadi sobat Itam di masa pandemi ini wajib banget ya kita ini ternyata salah gate jadi tau gak sih ini kita harus menuju sempat cepat karena memang posisinya ini bener-bener kita ini lagi dikejar-kejar seperti biasa dari Bandung itu bener-bener tadi ternyata kita dapat drama kita salah karena udah lama gak naik pesawat kali ya ini suasananya sobat Itam uji banget ya like, comment, and sell kalau kita masuk kita ada batas troli ya sobat Itam jadi kita langsung harus masuk ke sana karena pintu yang ke arah Pontianak itu ada ke sana oke kita ke sana ya sobat Itam ini adalah penerbangan kita jadi Pak Itam di J814 mengantar Adi Pak Itam yang pulang ke Pontianak oke jangan lupa like, comment, and sell suasananya kalau di gate tadi kan di awal ya karena di awal itu bener-bener rame banget tapi kalau di gate ini sepertinya penerbangan ke Pontianak tidak terlalu rame karena Pak Itam bisa masuk mau ngantar owner klum Kennedy bye jadi sampai disinilah perjalanan Pak Itam mengantar Adi karena ini bener-bener fitur terakhir sebentar lagi sudah hati-hati my sister sampai jumpa lagi oke sobat channel Dapur Nusantara Pak Itam perjalanan Pak Itam sudah selesai karena Pak Itam tadi habis mengantar Adik jadi kita saatnya kembali ke Tangerang Selatan sampai jumpa lagi di channel Pak Itam oke jangan lupa like komen posisinya di pintu masuk gate jadi setiap orang bisa sampai ke sini mengantar jadi bener-bener itu adalah tadi bisa melihat posisi pagi ini bener-bener rame jadi sobat channel Dapur Nusantara Pak Itam ini adalah posisi penumpang-penumpang yang arah jadi di gate ini adalah gate yang menuju Sumatera dan Kalimantan sobat Pak Itam karena ini maskapai penerbangan pertama yang ke Pontianak mungkin kalau siang sobat Pak Itam bisa melihat di kanan-kiri ini adalah tempat-tempat orang belanja tempat-tempat orang makan bahkan ada produk tuh kalau sobat Pak Itam tahu ya perjalanan kali ini sudah selesai Pak Itam sudah menyampaikan amanah semoga semua keadaan sehat dan I'm coming back to jadi kalau sobat Pak Itam pas mau masuk dari ini ini ada information jadi ini bener-bener kita bisa dilihatkan bahwa ini ada semacam flowchart gitu gambar-gambar dan ini informasinya sangat-sangat bagus banget sukses terus dilihatkan dengan bar dimana ini adalah informasi karena daerah sini adalah yang tujuannya ke arah Surabaya, Kalimantan bahkan ada Sumatera juga sobat Pak Itam tahu nggak sih disini ini bener-bener maskapai yang bener-bener yang ke arah Kalimantan dan Surabaya jumpa lagi dengan Pak Itam ya luar biasa perjuangan mengantar adik pulang dan ternyata ada drama sobat Pak Itam jadi ada satu barang yang bener-bener itu untuk oleh-oleh orang tua jadi di channel Dapur Nusantara Pak Itam ini Pak Itam akan ngebahas tentang tanaman ya sobat Pak Itam dan ternyata tanaman ini nggak bisa dibawa ke pesawat karena memang harus di karantina so ada drama yang pastinya tidak boleh dibawa pulang jadi Pak Itam ambil lagi ini posisi di dalam ruang tunggu ya nggak apa-apa jadi suatu pelajaran padahal biasanya kalau orang tua minta bawa tanaman itu biasa lolos-lolos aja tapi di maskapai ini tidak lolos mungkin karena ada tanahnya kali ya ya gitulah oke ketemu lagi nanti Pak Itam mencoba untuk merawatnya di Jakarta karena tidak boleh masuk di pesawat jadi Pak Itam ambil ininya jadi buat sobat Pak Itam jangan lupa like komen jadi dari Bandung adik Pak Itam itu bawain orang tua anggur dan tanaman dan ternyata tidak boleh masuk ke pesawat bener-bener karena harus di karantina jadi lebih baik Pak Itam ambil dan kita tanam drama pulang ke Pontianak tidak bisa bawa pohon cek pohon cek pohon cek